Polres Tanja Barat menggelar latihan simulasi SISPAM kota dalam rangka kesiapan pegamanan Pilkada Sorontak di Kabupaten Tanja Barat. Dalam simulasi ini, puluhan masa geruduk kantor KPU Tanja Barat masih menginginkan melihat laporan temuan monipolitik, serta hasil rekapitulasi damu tidak diindahkan oleh KPU Tanja Barat. Begini suasana kericuhan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Tanja Barat. yang dilaksanakan di kantor KPU Tanja Barat. Bahkan terlihat kericuhan memanah setelah kedatangan ketua KPU Tanja Barat guna menenangkan masa, dan terlihat aksi dorong oleh puluhan masa pasca tidak diindahkan tuntutan para pendepo, bahkan baku hantam puluhan masa dengan aparat tidak terindahkan. Mobil watercannon dan aparat berseragam lengkap diturunkan guna melakukan pegamanan terhadap puluhan masa yang semakin anarkis. Terus, berdasarkan. Terus, terus, terus. Terus, terus. Jadi informasi intel sebagian besar masa bergerak berkelompok-kelompok. Maju, maju, maju. Terus, maju. Terus, maju. Dalam kesempatan ini Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki mengatakan Momen latihan simulasi SISPAM Kota dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada serontak di Kabupaten Tanja Barat Ini juga memastikan sejumlah personil telah siap melaksanakan tugas yang baik Dari segi kesiapan personil maupun sarana-prasarana pendukung Dengan harapan nantinya ke depan sejumlah tahapan pengamanan pilkada berjalan aman dan kondusif tanpa kendala apapun Terlihat dari latihan simulasi SISPAM Kota yang digelar pada Sabtu 24 Agustus lalu Sejumlah personil dari Polres Tanja Barat telah siap menjalankan tugasnya dalam pengamanan pilkada 27 November mendatang Sebab pada masa pencoblosan dianggap rawan gejolak dan kericuhan Kita melaksanakan dalam rangkaian pengamanan pilkada 24 di Kabupaten Tanja Barat Dalam tentu latihan SISPAM Kota Yang kemarin tadi kita sudah lihat bersama Kita melakukan simulasi beberapa tahapan Mulai dari tahapan awal pada saat pendaftaran, kemudian pengurutan suara, kemudian pada saat kampanye, kemudian di akhir pada saat pleno Kita dengan asuksikan suatu kejadian kontijensi, sehingga kegiatan sebut juga Kita mengecek kembali dan kesiapan dari personil dan sarana-prasarana Untuk menghadapi situasi kontijensi di tahapan pilkada tahun 2020 Mungkin untuk personil nanti Keseluruhan personil Kota Tau Jawa Barat ada 408 personil Yang terlibat di operasi Matap Raja ada 207 personil Yang kita libatkan keamanan semuanya Tahapan dari awal sampai dengan selanjutnya Gapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki menyebut Dalam penggambanan pilkada di Kabupaten Tanja Barat Setidaknya sebanyak 447 personil gabungan terlibat dalam penggambanan pilkada Dan khusus personil Tanja Barat sendiri sebanyak 277 personil disiapkan Surya Korniawan, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!